Ya, Merisa, untuk mengataui proses perkembangan terkini terkait proses rehabilitasi yang dijalani oleh politikus Andi Arief sudah terhubung dengan Franzka Lukito. Franzka, bagaimana proses assessment dan juga proses rehabilitasi yang dijalani oleh Andi Arief? Ya, Wahyu, proses rehabilitasi terhadap politikus Andi Arief saat ini telah diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit ketergantungan obat yang ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di wilayah Cibubur. Dan hal tersebut tadi diungkapkan oleh Kabak Humas, Badan Narkotika Nasional, saat kami wawancara pada beberapa saat lalu. Dan menurutnya memang mulai dari kemarin sore, pihak BNN telah memberikan surat rekomendasi kepada RSKO ataupun rumah sakit ketergantungan obat untuk melanjutkan proses rehabilitasi yang akan dilakukan terhadap Andi Arief tersebut. Dan ada beberapa hal yang memang nantinya akan dilakukan dalam proses rehabilitasi ini. Yang pertamanya adalah melihat detoks ataupun tingkat kecanduan dari pengguna tersebut. Dan juga ada tahap rehab pengobatan dan juga selanjutnya psikologis dan terakhir adalah sosiologis. Dan berdasarkan keterangan dari Kabak Humas, BNN tersebut memang dinyatakan bahwa tidak ada rehabilitasi yang akan dilakukan di tempat ini. Tempat kami melaporkan ini di gedung BNN terhadap politikus Andi Arief tersebut. Dan memang pihak BNN telah menyerahkan seluruhnya proses penanganan ataupun rehabilitasi yang akan dilakukan terhadap Andi Arief kepada RSKO di Jakarta Timur. Dan Direktur Penguatan Instansi Rehabilitasi BNN juga mengatakan pada keterangan PRC beberapa waktu lalu bahwa jika barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil dari tes urin dinyatakan positif maka pihaknya akan melakukan asesmen dan kemudian hasil asesmen itu nantinya akan melihat apakah perlu direhabilitasi ataupun tidak untuk observasi lebih lanjutnya. Dan kemudian dari observasi tersebut nanti akan dilihat apakah adanya kemungkinan terdapat gejala putus zat dari si pengguna dan gejala putus zat ini adalah gejala klinis yang memerlukan observasi lebih lanjut karena sifatnya yang muncul dalam jangka panjang. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Kabak Humas, Badan Narkotika Nasional. Ini kita serahkan kepada SKU ya. Jadi kalau rehab itu biasanya tentu saja dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan observasi fisik, kemudian juga dilakukan amensis, ditanyaan lakukan jawaban jawab dan kemudian ada pemeriksaan secara medis. Nanti hasilnya baik mana, terserah di RSKU karena sangat ahli dan sangat profesional. Jadi sepenuhnya Wahyu. Ya baik, terima kasih Frans Kalu kita melaporkan langsung dari Badan Narkotika Nasional Jakarta.